732 anggota legislatif hari ini akan mengucapkan sumpah janji dan dilantik sebagai anggota DPR RI, DPD RI terpilih dengan rincian 580 orang anggota DPR RI dan juga 152 anggota DPD RI. Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, pengetatan pengamanan sudah mulai dilakukan di sekitar komplek MPR, DPR, dan DPD RI, Leo dan juga memang sebelumnya telah disampaikan oleh para pihak berwajib bahwa total ada 5.614 personil dari unsur gabungan TNI, Polri, serta Pemprov Jakarta yang akan turut meramaikan dan juga mengamankan wilayah di komplek parlemen hari ini. Berdasarkan pantauan kami dan juga visual yang Anda lihat saat ini, Leo dan juga pemirsa, merupakan situasi terkini dari gedung DPR RI dimana secara bertahap para anggota DPR RI yang mendapatkan amanat masyarakat yang akan mencapaikan sumpah janjinya hari ini sudah mulai berdatangan dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa para anggota legislatif terpilih ini secara bertahap sudah mulai berdatangan dari sejumlah hotel yang berada di wilayah Senayan dimana tempat mereka menginap untuk mengurangi mobilitas. Dan berkaitan dengan pengetatan pengamanan hari ini, Leo dan juga pemirsa tentu berkaitan dengan beberapa tamu dan juga pejabat negara penting yang akan hadir hari ini dan undangan telah dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Maruf Amin serta sejumlah menteri maupun dalam kaitannya kepada jabatan ini sebagai ketua mempartai politik ataupun sebagai kepala badan dan juga kepala lembaga seperti kementerian ini juga turut diundang. Dan informasi yang dapat kami sampaikan Leo dan juga pemirsa bahwa berdasarkan dari pantauan kami dari rundown yang telah diberikan oleh penyelenggara bahwa pertama nantinya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dari Keseketariatan DPR RI akan memimpin upacara ini dan pada jam 10 nantinya anggota DPR RI akan memulai untuk menyampaikan sumpah jabatan ini terlebih dahulu dan baik mulai dari DPR RI, DPD RI maupun MR RI berdasarkan pengamatan kami dari randaun yang telah disediakan setiap lembaga dalam adik-adikatan kepada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang hadir hari ini akan berpartisipasi selama kurang lebih 30 menit. Dan berkaitan dengan persiapan secara kelembaga, Leo dan juga pemirsa seperti yang diketahui bahwa kemarin DPR RI juga telah selesai menggelar rapat paripurna terakhir masa baki 2019-2024 dengan membahas beberapa berkaitan dengan undang-undang atau rancangan undang-undang yang diselesaikan ataupun nantinya akan di carry over ke periode yang akan datang serta beberapa masukan dari kegiatan pansus yang belum selesai.